Om Swastiastu di teatre dan matur puning ke beberapa tempat ke beberapa pura diantaranya adalah catur perahyangan dan saat ini saya sudah berada di jalan tol untuk memulai perjalanan saya di pagi hari ini oke saya bayar tol dulu biar bisa lewat iya melanjutkan perjalanan ngiringan ide bawati nyuman katos dan ide bawati istri nyuman padmini saya berangkat dari nusa 2 jam 7 pagi dan tempat yang akan kami tujuh pertama adalah huru dadio agung pasak gel gel pegatepan dan kali ini saya sudah sampai di depan tujuan dan sekarang saya sudah berada di jerewan putug pasak gel gel pegatepan mengiringan ide bawati nyuman katos nalar ide bawati istri nyuman padmini kesarangan antuk rombongan setelah selesai ide bawati lanang istri matur puning dan juga setelah selesai sembah yang bersama lalu kami pamit dari puru gel gel untuk melanjutkan perjalanan menuju puru yang berikutnya yaitu puru penataran agung catur perayangan ratu pasak linggih itu bertaruh empugano banjar puluk dawo desa kesinggahan kecamatan dawan kabupaten kelungkung dan sekarang sudah melewati tempat kremasi kini mulai masuk area puru punuk dawo tampak beberapa bangunan yang belum rampung pengerjaannya baru kira-kira 50% jadi halaman puru terletak di atas bangunan tingkat untuk memperluas halaman puru itu sendiri di sebelah timur halaman puru tampak beriri berjajar tiga bangunan meru yang sangat bagus sekali yang tumpang tiga adalah linggih ida bertaruh empugano yang tumpang lima adalah linggih ida bertaruh panca pandita yang tumpang tujuh adalah linggih ida bertaruh sabtersi dan sekarang saya sudah berada di madil utamaning mandalu dan mau melanjutkan ke utamaning utamu mandalu seperti yang tampak pada gambar di utamaning utamu mandalu ada wangunan puru ada padmu anglayang juga ada padmu tiga seperti yang terlihat di layar jadid yang jelaskan akidik padmu anglayang nike linggih ida yang pasupati yang ada di semeru padmu tiga linggih yang geni jaya ring lempu yang luhur putran jaya ring gunung agung yang dewi danuh ring batur setelah selesai saya pamit dari puru punduk dawur dan kembali melakukan perjalanan berikutnya yaitu menuju puru sile yukti yang ada di karangasem padang bayi sepanjang perjalanan kami menikmati pemandangan dan berbukitan yang kiri kanan sangat hijau dan sangat luar biasa sekali astungkaru cuaca hari ini di karangasem padang bayi sepataran sangat-sangat terang-benerang masuk di pertigaan jalan utama menuju arah puru iya sekarang saya menyusuri jalan pesisir pantai yang menuju ke arah puru wow keren banget pemandangan pantainya teman-teman ya kita lihat beberapa perahu yang nongkrong di pinggiran pemandangan pantai sangat-sangat indah sekali kelihatannya saya meluncur terus menuju tempat puru sile yukti nah itu dia parkiran puru sile yukti sudah tampak teman-teman berarti saya berserta rombongan ide bawati nyuman katos dan ide bawati istri nyuman padwini sudah sampai di tujuan yaitu puru sile yukti yang ada di padang bayi karangasem salah satu catur perayangan yang akan dituju teman-teman jadi beginilah suasana puru sile yukti sangat lenggang sekali ya barangkali juga karena pengaruh COVID-19 yang tidak kunjung merata juga nah ini tanggap turun yang menuju beji ya yang ada di tepi pantai dan sekarang saya sudah berada di jerawan puru mau melaksanakan sambah yang bersama nah begitulah teman-teman nah sampai disini dulu teman-teman perjalanan saya ngiringan ide bawati nyuman katos dan ide bawati istri nyuman padmini untuk video yang berikutnya akan langsung meluncur ke puru besakih sampai bertemu di video kami yang berikutnya